Yo what's up men, balik lagi sama gue Ryo Ihsan Jadi di episode Profit Nggak Asih kali ini, gue akan nge-remake tentang Crime Pack Dan seperti yang kalian lihat disini, gue udah beli 100 Crime Pack dengan total harga 265 WL Yang artinya red 1 packnya adalah 2,65 WLH Yaudah gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Let's go Seperti biasa, kita pindahin dulu semua itemnya ke dalam vending Kalau udah kita pindahin semuanya, kita bisa langsung buka Excel dan isi harga jual di box warna hijau Nah, karena Crime Pack ini hitungannya kita gak cap card Jadi stoknya harus kita input secara manual ke dalam Excel, sesuai card yang kita dapatkan Setelah kita isi bagian stoknya, kita bisa isi di bagian keterangan packnya Contohnya disini, karena gue beli 100 pack, jadi gue isi disini 100 pack Setelah itu, karena gue beli packnya dengan harga 2,65 WLH, jadi gue isi disini 2,65 WLH juga Dan yang terakhir, gue tinggal isi harga jual Crime F-nya Untuk Crime F ini, kalian bisa sesuaikan dengan rate yang kalian jual Tapi, untuk contoh disini, gue bakal pasang 1 per WL untuk mendapatkan profit yang maksimal Jadi, seperti yang kalian lihat disini, disini ada estimasi collectnya Yang artinya, dengan model 265 WLH, gue bisa profit 60-67 WLH dengan catatan stok gue itu habis semua atau sold out semua Setelah kita hitung estimasi profitnya, kita bisa langsung jual cardnya Dimana lagi kalau bukan di word by crime Nah, bagusnya, word onernya ini udah berubah dari video crime yang 6 bulan lalu Dan sekarang, wordnya udah gak di mute Tapi, entah kenapa, gue ngerasa wordnya ini semakin sepi Mungkin karena kita harus beli sepatu manjat dan juga sepatu lava Jadi ya, orang yang nyari crime cardnya juga males untuk datang Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau wordnya ini udah gak di mute Jadi ya, terserah kalian cara ngepromosinya gimana Bisa pake akun selgo, atau kita ketik seperti biasa Jadi, setelah beberapa menit gue promosi di by crime Gue mutusin untuk off beberapa jam sambil nunggu cardnya kejual satu per satu Dan sekitar jam 11 malam, gue ngecek fannya Ternyata cardnya udah lumayan kejual Dan crime wave-nya baru laku 14 Jadi, karena emang udah malam, gue mutusin untuk lanjut di keesokan harinya Setelah ngepromosi kurang lebih 3 hari, gue ngecek fannya Rata-rata cardnya udah sold semua Dan sisanya ini ya bisa dibilang emang kurang dibutuhkan Jadi, karena yang belum terjual sisa crime wave Gue mutusin untuk pergi ke by crime Untuk ngejual crime wave-nya di rate 50 per 30 Setelah beberapa menit ngepromosi Disini ada yang ngeover gue di rate 50 per 27 WL Nah, karena emang susah jual crime wave-nya Ditambah lagi, gue ngeliat ada yang jual crime wave di rate 2 per WL Jadi ya, karena ngeliat gitu, gue terima aja overnya dia Dan untuk sisa crime wave-nya, gue tawarin lagi dengan rate 2 per WL Dan untuk card yang belum terjual, gue ubah harganya jadi 12 per WL Setelah itu, gue tunggu beberapa jam lagi Dan saat gue online untuk ngecek funding-nya Card yang harganya udah gue ganti jadi 12 per WL tadi masih belum habis Jadi, gue mutusin untuk langsung collect WL-nya Setelah gue collect semuanya, gue dapet 276 WL Yang artinya, gue udah balikin modal gue 265 WL Dan dapet profit 11 WL dari ngejual 100 crime pack ini Jadi kesimpulannya, kalau gue ditanya, profit gak sih buka crime pack? Gue bakal jawab profitnya masih oke lah ya Untuk profitnya gak terlalu berubah dari video yang udah gue buat 6 bulan yang lalu Tetap ada di range yang sama Karena profit crime pack ini sangat tergantung dari harga jual crime wave-nya Cuman bedanya, sekarang jadi lebih mudah untuk promosinya Karena World by Plus-nya ini udah gak di-mute Tapi yang jadi masalah sekarang, kalian harus pinter nyari waktu untuk dapet pembeli crime wave Soalnya, orang yang ada di World by Crime ini rata-rata seller juga Jadi, kalau kalian emang gak jual crime wave-nya di rate yang agak murah Pasti akan butuh waktu lebih lama untuk ngejualnya Gue saranin kalian jual crime wave-nya eceran Kalian bisa pasang rate bervariasi Contohnya 10 per 6 WL, 5 per 3 WL, 3 per 2 WL, atau rate lainnya Tergantung situasi atau pembelinya aja Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini Kalau kalian suka sama video kayak gini, kalian kasih like aja videonya Dan kalau kalian pengen profit bareng sama temen kalian, kalian bisa share aja videonya Dan kalau kalian punya saran atau pengen request video apa selanjutnya, kalian langsung komen aja di bawah Dan untuk urusan subscribe-nge-subscribe, itu sih terserah kalian See ya